Insya Allah, dengan adanya informasi yang sudah tersampaikan melalui Pak Erlangga Hartarto tentang JHT ini, maka kemudian teman-teman buruh bisa langsung tabayun kepada Ibu Menteri. Itu yang kami lakukan, yang Partai Nasdem lakukan, sudah bicara langsung kepada Ibu Menteri agar Ibu Menteri membuka ruang komunikasi dengan teman-teman buruh terkait dengan kejelasan bagaimana pengambilan dan prosedur, prosedur pengambilan JKP tersebut. Supaya teman-teman buruh merasa tenang, tidak ada kegaduhan-kegaduhan, dan tidak ada lagi provokasi. Nah, sekali lagi saya perlu menjelaskan bahwa ada di Twitter seorang tokoh menyatakan bahwa nilai dari JHT yang dikelola oleh PPJS Senaga Kerja itu sebesar 550 triliun. Itu nggak benar. Itu informasi sesat dan keliru. Harusnya beliau menanyakan kepada kadernya yang ada di Komisi Sembilan. Sebenarnya 550 triliun itu adalah aset, seluruh aset PPJS, seluruh aset yang dikelola oleh PPJS. PPJS, bukan JHT. Bukan dana JHT-nya doang ya, Bu? Oke, oke. Betul. Ini nggak boleh juga loh. Ya, harusnya nggak boleh juga tersampaikan ke publik seperti itu. Kenapa? Karena ini menimbulkan sakwa sangka. Jadi harusnya beliau tabayun dulu dengan anggotanya yang ada di Komisi Sembilan. Jangan asal ngomong ke publik. Ini menurut saya juga nggak pas. Gitu. Oke. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.